Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Tete Kali ini Kita akan Belajar Sedikit penjelasan Mengenai mengenal rumut dan operasi hitung Pada Excel Masih ingat kah A dan Tete Simbol yang digunakan Dalam operasi hitung pada Excel Telah ibu jelaskan Sebelumnya pada saat Pengelajaran di kelas 5 Nah Seperti yang kita ketahui Excel dapat membantu kita Dalam berhitung Dalam berhitung Kita menggunakan rumut Rumut tersebut pada Excel Disebut dengan formula Penulisan formula Diawali dengan tanda sama dengan Jangan lupa ya Berikut adalah simbol dan keterangan Dari operasi hitung Yang digunakan pada Excel Selamat pagi A dan Tete Mengetik rumus pada Excel Terdapat 3 langkah Yang pertama Langkah mengetik rumus Menggunakan angka tetap Yang kedua Langkah mengetik rumus Menggunakan alamat sel Dan yang ketiga Langkah mengetik rumus Menggunakan news Tari kita simak Penjelasan berikutnya Untuk mengetik rumus Menggunakan angka tetap Langkahnya adalah Seperti biasa ya Sama dengan A dan Teteh Mengetik dulu sama dengan Kemudian Masukkan angkanya Disini Menggunakan angka tetap itu Bisa diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Seperti layaknya Sebuah kalkulator Ya A dan Teteh Tidak memerlukan data Yang Dibuat terlebih dahulu Di dalam Excelnya Tapi Ini seperti Menggunakan kalkulator Dimana kita Memasukkan data Yang hasilnya Langsung muncul Nah Mengetik sama dengan Lalu Angkanya berapa Yang mau dihitung Kemudian Jangan lupa Operator Hitungnya Nah Berbeda dengan Langkah sebelumnya Disini Langkah mengetik rumus Menggunakan alamat Sel A dan Teteh Harus terlebih dahulu Membuat data Nilainya Yang akan dihitung Jadi Pilih dulu Sel yang akan diisi Dengan angka Yang akan dihitung Seperti contoh A dan Teteh Buat dulu nih Tabelnya Nilai matematika Nilainya 80 Nilai tekan Nilainya 90 Terserah A dan Teteh Mau menyimpannya Pada sel Berapa Disini Ketika A dan Teteh Akan menggunakan Alamat sel Di bawah Total nilai A dan Teteh Tinggal Mengetik Sama dengan Kemudian Masukkan Nilai 80 Itu terletak Pada sel Berapa Alamat selnya Apa Disini Nilai 80 Alamat selnya Adalah Ada di kolom B Dan Ada di baris Kedua Jadi Alamat sel Dari nilai 80 Adalah B2 Nah Jangan lupa Masukkan operator hitungnya Yaitu Tambah Kita lihat Alamat sel Dari nilai 90 Terletak Pada kolom C Dan pada baris Kedua Jadi C2 Untuk Langkah mengetik rumus Menggunakan Mos Yang pertama Dan Teteh Harus memilih Sel yang akan Digunakan Untuk Meletakkan Hasil Perhitungan Atau Total nilai Kemudian Ketik Tanda Sama dengan Lalu Klik Atau tunjuk Sel yang berisi Angka Yang akan Dihitung Disini Angka 80 Diklik Kemudian Muncul D2 Jangan lupa Masukkan operator Hitungnya Yaitu Tambah Kemudian Diklik lagi Yang nilai Seikanya Angkanya Yang diklik Yang memuatnya Nanti Tinggal Tekan Tombol Enter Maka Nilai Akan Muncul Semua Selanjutnya Ibu akan Mengulang sedikit Mengenai Mengenal Fungsi Statistika Pada Excel Masih ingatkah Apa saja Rumus Fungsi Statistik Pada Excel Berikut Beberapa Fungsi Statistik Yang Sering Digunakan Selanjutnya Terima kasih telah menonton!